Ayam dianggap sebagai lambang utama unsuri yang Dan orang Cina percaya bahwa ayam merupakan simbol dari kebajikan Mahkota atau jengger di kepala ayam melambangkan semangat intelektual dan kepercayaan diri Taji di kakinya mereflesikan ketangkasan, keberanian, dan keteguhan hati Naluri melindungi pasangannya melambangkan kebajikan Dan kokoknya setiap fajar melambangkan sifat yang dapat dipercaya Orang Cina percaya bahwa gambar ayam berwarna merah di rumah atau di tempat kerja Merupakan perlindungan dari api Sedangkan yang berwarna putih merupakan perlindungan efektif dari roh jahat di malam hari Sifat dan karakter siuh ayam Secara fisik, seekor ayam memiliki tubuh yang berdiri tegap, tidak membungkuk Dalam literatur kebudayaan Cina, sikap ayam ini adalah simbol dari keyakinan Demikianlah sifat dan karakter siuh ayam yang paling menonjol adalah kepercayaan diri yang tinggi Ia selalu mempertahankan sikap tegasnya yang kuat Siuh ayam selalu siap terus menerjang meski dihadang kesulitan Kegagalan tidak akan mengurangi semangat juangnya Ia tidak akan tunduk pada siapapun atau apapun dan tidak mau kalah Siuh ayam tidak akan lari hanya karena perselisihan Ia begitu menikmati sebuah perdebatan yang seru Sifat dan karakter siuh ayam lainnya adalah Ia merupakan orang yang sangat pandai dan terpelajar Terlahir sebagai seorang pemikir dan pengamat Pengamatannya pun seringkali tepat hingga banyak orang yang percaya kepadanya Siuh ayam juga begitu cerdik, berotak tajam, rapi, teratur dan pintar mengambil keputusan Bisa memanfaatkan uang secara hati-hati dan penuh perhitungan Kepribadian siuh ayam Kepribadian siuh ayam yang menonjol adalah Dia sangat memperhatikan penampilan fisiknya Ia memang orang yang sangat senang mendapat perhatian dan pujian Seorang ayam gemar berdandan dan menghabiskan waktu berjam-jam demi penampilannya Ia juga sanggup untuk membelanjakan uang yang banyak hanya untuk mengikuti perkembangan mode Watak siuh ayam Watak siuh ayam yang jujur dan berterus terang Tidak serta-merta membuat dia disukai orang-orang Hal ini akibat dari ketidakpintarannya dalam memoles kata-kata Seringkali perkataannya yang to the point dapat menyebabkan dia menyakiti hati orang lain Tidak mudah untuk menipu orang yang bersenyum ayam Ia adalah orang yang sangat berhati-hati dan tidak gampang percaya pada orang lain Dengan daya tangkap yang tinggi Ia dapat mengetahui semua tipu muslihat yang ada dalam sebuah permasalahan Pekerjaan yang cocok untuk siuh ayam Sifat dan karakter umum dari seseorang yang bersenyum ayam Antara lain egois, sering keburu nafsu, memiliki ciri khas tersendiri, suka membantu dan kurang bisa menerima saran orang lain Mereka adalah pekerja keras hingga cocok bekerja di sektor perbankan, dokter gigi dan juga administrator atau pembukuan Profesi yang menghubungkan siuh ayam dengan orang banyak adalah hal yang dinikmati Contoh pekerjaan siuh ayam yang cocok antara lain Layanan pelanggan, profesi mengajar, hiburan, sekretaris, penari, konsultan asuransi, dokter, dan pengarang Bagi siuh ayam, menggeluti bisnis di sektor jasa perjalanan, publik relasi, kuliner, atau kecantikan adalah beberapa usaha yang cukup menjanjikan Demikian informasi yang bisa kami berikan tentang sifat karakter pekerjaan yang cocok ramalan siuh ayam Semoga dengan adanya informasi ini dapat membantu Anda untuk mengetahui semua tentang siuh ayam Terima kasih telah menonton